Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para pemana Indonesia, Finet Aceri, ofisial! Nah, feel off di video kali ini, aku gak akan unboxing bareng atau spill bareng ke kalian, tapi di video ini aku mau jawab beberapa pertanyaan dari kalian. Nah, buat yang penasaran bahasan apa yang akan aku bahas di video kali ini, tonton video ini sampai habis ya. Tapi sebelum aku mulai videonya, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri, ofisial! Nah, feel off, belakangan ini banyak pertanyaan yang masuk ke aku. Salah satunya tuh ada yang nanya, Kak, kan sekarang musim hujan nih? Terus, aku tuh lagi suka banget main panahan di lapangan, terus tiba-tiba hujan turun. Nah, pas hujan turun, aku tuh gak sempet cepet-cepat meresin alat panahan aku, sampai si limbs aku tuh terkena hujan atau terkena air hujan sampai basah. Apakah limbsnya bakal cepet rusak? Terus gimana sih tipsnya biar limbsnya gak cepet rusak? Nah, di video ini aku akan jawab pertanyaan kakak ya, Kak. Jawabannya itu tergantung material limbs kakaknya. Nah, kalau misalnya limbs kakaknya karbon, limbsnya bakal lebih kuat ya, Kak. Kalau kena air hujan, asal jangan sengaja dihujanin, tapi kalau misalnya kena rintikan air hujan, dia bakal aman. Nah, beda lagi kalau misalnya limbs kakaknya materialnya wood atau kayu ya, Kak, itu bisa berpotensi rusak. Kalau misalnya kakaknya habis main terus terkena air hujan sama kakaknya didiemin lama gitu. Nah, itu bisa menyebabkan kerusakan karena limbsnya lembab ya, Kak. Nah, kecuali kalau misalnya kakaknya kehujanan, pas lagi kakaknya main atau kakaknya lagi nembak, terus kehujanan dan kakaknya terusin main, itu bisa mengurangi kerusakannya. Kenapa? Kenapa sih kakak kayak gitu? Karena kalau misalnya kakaknya sambil main nih, air hujan yang keserap sama limbsnya, bakal dikeluarkan lagi sama limbsnya saat kakak melakukan release. Jadi, vibrasi yang ada di limbsnya itu membantu banget untuk mengeluarkan air hujan yang terserap oleh limbs kakak. Nah, kalau misalnya udah kayak gitu, kan limbsnya basah tuh, gimana sih tipsnya biar ngerawat si limbsnya nggak rusak? Tipsnya itu tinggal kakak keringin sebagian limbsnya, benar-benar harus sampai kering, sampai kakak yakin 100% kering. Habis gitu, boleh disimpan di tas kakak atau di ruangan yang bersuhu, jangan di ruangan yang lembab atau yang terlalu panas ya kakak. Nah, kalau misalnya kakaknya masih bingung nih, limbs akutnya sebenarnya karbon atau wood atau intinya limbs akut tuh, masa expirednya berapa lama lagi? Kan itu tergantung pemakaian ya, kakaknya boleh banget langsung konsultasi aja sama kita di nomor admin di bawah ini. Atau kakaknya mungkin bosan sama limbsnya yang lama dan mau ganti limbsnya, yang kakaknya asalnya pake limbs wood, bisa mau diganti sama karbon, boleh banget. Boleh langsung aja check out di e-kamers kita yang ada di Tokopedia, di Shopee, dan di Bukalapak. Atau kakaknya nih mau konsultasinya langsung ketemu sama kita face-to-face gitu, boleh banget kakaknya langsung aja datang ke store kita yang ada di Bandung, di Jakarta, di BFT, dan di Solo ya. Atau kakaknya mau cek katalog dan harga produk lainnya, kakaknya boleh banget langsung aja datang ke website kita di www.finetarceri.com Atau langsung follow Instagram kita di Ffinetarceri Official, karena di Instagram kita banyak info-info menarik seputar dunia panahan. Nah, segitu dulu video aku dari kali ini, pembahasan aku cukup sampai di sini. Nah, buat kalian yang suka videonya jangan lupa untuk di-like, atau kalian ada pertanyaan lainnya boleh langsung aja tulis di kolom komentar. Dan jangan lupa juga kalian share video ini ke teman-teman kalian, biar ilmu yang aku bagiin bermanfaat buat kalian dan teman-teman kalian. Nah, buat kalian yang udah tonton video ini sampai sini tapi belum subscribe, jangan lupa di tekan tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya, Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari Ffinetarceri Official. Bye-bye. Dadah. Kenapa? Ini tinggal di lapangan. Hai vlog, jangan lupa tonton video kita yang lainnya di sini.